Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak raja pergi menyelam, pergi menyelam menangkap ikan Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum makan Sudah makan, itu justru kata orang Melayu kalau tegang urat perut kendur urat mata Tidur itu nikmat Allah Berapa banyak orang barat, orang Amerika, orang Eropa, orang Jepang itu justru tidak bisa tidur Jadi kalau ada anak-anakku yang tertidur itu nikmat besar Cuma ditunda nanti malam yang sekarang Saya ketemu dengan anak-anak sekalian Senang sekali karena memori saya kembali lagi ke Pondok Pesantren Masa-masa di Sanawiyah dulu Itu kami kalau sholat subuh itu banyak yang sujud pertama sekaligus sujud terakhir Enggak bangun-bangun lagi Tapi nanti jangan jadikan alasan besok subuh Ditanya sama senior, kenapa enggak bangun? Ustaz Sohwan dulu gitu juga Saya pulang tahun 2008 Dari Maroko ke Pekanbaru Kemudian saya diundang oleh komunitas Macam-macam yang undang saya pengajian Ada sekolah, ada kantor Pernah saya ditelepon Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya guru dari SMP Anu Ya Bisa kami pakai ustaz jam 9 besok pagi Mau dia pakai pula saya Macam-macam Pernah ceramah ke pedalaman suku terasing Tapi kemudian saya pernah juga diundang ke rumah-rumah pejabat Istri-istri bupati, istri wali kota Ibu-ibunya pakai seragam warna biru khas batik Siapa ini? BKMT Badan Kontak Majlis Taklim Mereka kenalkanlah Ustaz Sohwan Kami adalah Biasanya BKMT ini Ketuanya itu Istri bupati Istri wali kota Istri gubernur Yang suka pengajian Ada juga yang gak suka pengajian Kalau dengar orang pengajian Dia sakratul maut Ada Tapi saya belum ketemu Itu yang begitu itu biasanya di Rukyah Orang di Rukyah ini dua kemungkinan Yang pertama sehat Yang kedua mati kontak Jadi gimana ceritanya ini Ibu-ibu BKMT Kami ini sebenarnya cabang saja Ustaz Sohwan Cabangnya ratusan dari Jakarta Pendirinya adalah Profesor Doktor Hajjah Tuti Alawiyah Jadi Saya sampai hari ini Terutang budi dengan Almarhumah Profesor Doktor Hajjah Tuti Alawiyah Untuk Kiai Haji Abdullah Syafi'i Untuk Almarhumah Profesor Doktor Hajjah Tuti Alawiyah Wa ila jami'il Ulama'al amilin Usulihim wa furu'ihim Syai'un lillahi Walahumul Fatiha A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki wa min diri Iyakan a'udhu Iyakan asta'inu Dinah surat al-mustaqim Surat al-ladhinan Amta alayhim Warilmadubi alayhim Waladhalin Amin Man ahsana ilaikum Siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu Fakafi'uhu Balaslah Fa'ilam tajidu Kalau kamu tidak sanggup membalas Fado'ulahu Doakan Jadi saya Merasa terhutang budi Dengan Almarhumah Karena komunitas BKMT Banyak saya isi Kajian-kajian Ibu-ibu itu Tapi kemudian Saya tak sempat membalas Ketika Almarhumah Masih hidup Hari ini saya datang Ziarah ke makam beliau Bersilaturahim Dengan anak-anak beliau Menemui murid-murid beliau Tak dapat saya sebut Satu persatu Yang besar Tak dihimbau gelar Yang kecil Tak disebut nama Insya Allah Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Kalau hidup Kiai Haji Abdullah Syafi'i itu Sekarang umurnya 110 tahun Lahir 1910 Sekarang 2021 111 tahun Kalau Almarhumah hidup Umurnya 80 kurang Satu tahun Tapi meliau mereka Tidak mati Tidak meninggal dunia Wala ta'kulu Liman yuqtalu Fisa Bilillahi Amwat Jangan kau katakan Mereka mati Balah ya Mereka hidup Buktinya mereka Sudah meninggal Tapi bisa mengumpulkan Orang hidup Berapa banyak Orang yang disangka Meninggal Tapi masih bisa Mengumpulkan Orang hidup Berapa banyak Orang hidup Justru tidak bisa Mengumpulkan orang Buktinya mana Banyak Kalau lebaran Itu Orang buka Open house Tidak ada yang mau datang Apa sebab Wallahu'ala Bisa Tertutup pintu Hati orang Tapi hari ini Mereka sudah meninggal dunia Kita yang hidup Bisa kumpul Datang Itu menunjukkan Bahwa Jasad mereka Yang tidak ada Di tengah kita Tapi ruh Spirit Semangat mereka ada Jadi sebenarnya Saya datang Tidak menceramahi Menasihati Tapi saya mengambil Pelajaran berharga Dari Kiai Haji Abdullah Syafi'i Dari Profesor Doktor Hajah Tuti Alawiyah Almarhumah Bahwa mereka Tidak pernah Mati Kata Nabi S.A.W. Bila matal Insan Kalau manusia mati In kata'ah Putus Tapi mereka Sampai hari ini Tetap mengalir Buktinya Al-Fatihah Yang kita bacakan Tadi Sampai ke makam mereka Kalau ada Umat Islam Yang ragu Bacaan Al-Fatihah Orang hidup Ini tidak sampai Saya tidak bisa Buktikan Secara Sains Karena Sampai sekarang Memang dia Tidak seperti SMS Ada reportnya Fatihah Anda Sudah sampai Tidak ada Jadi saya tidak bisa Buktikan Saya hanya Sebutkan Dalil-dalilnya Saja Bahwa ketika Kita lewat Di makam Kita ucapkan Assalamualaikum Ya ala diyar Minal mu'minin Wa inna insyaallah Bikum la'ikun Arhamullahu Mustaqlimina Wal musta'khirin As'alullah Alana walakum Al-afiyah Itu menunjukkan Bahwa Orang meninggal Itu mendengarkan Ucapan kita Karena kalau Dia tidak mendengar Mustahil kita Diajarkan Mengucapkan itu Lalu kemudian Ketika Nabi bersiarah Dia belah Pelepah korma Dia tusukkan Di makam Untuk apa Ditusukkan Pelepah korma Itu ke makam Karena ternyata Pelepah korma Bertasbih Maka kata Imam Nawawi Dalam kitab Al-min haji Surah suhaihi muslim Ibnil hajjaj Kalau Pelepah korma Saja Bertasbih Dan tasbihnya Sampai untuk Orang meninggal dunia Apalagi Tahlil Dan bacaan Quran Dari orang Beriman Saya cuma Sampai Sebatas dalil Itulah Kalau tetap Ada orang islam Yang ngotot Mengatakan Fatiha itu Tidak sampai Ya itu Diluar kemampuan Saya Saya hanya Bisa minta Namanya lengkap Nanti kalau Dia meninggal Saya kirim Kalau Tidak sampai Cepat-cepat Kasih kabar Artinya Sedang Mengambil Pelajaran Dari Almarhum Dari Almarhumah Bahwa 110 tahun Sampai hari ini Orang tetap Mengirimkan beliau Beliau Al-Fatiha Alumni dari Libya Alumni dari Om Durman Sudan Alumni dari Al-Azhar Cairo Punya murid-murid lagi Dari mulai subuh Pukul 4.30 Pukul 3.30 Anak-anak Sudah berzikir Baca Quran Berdoa Bersahadat Bertasbih Mengalir Kemakam Mereka Jadi sebetulnya Saya sedang Mendapatkan Teguran Pada diri Saya sendiri Abdul Somad Mungkin ketika Kau masih hidup Kau berceramah Orang ramai Belum Kau meninggal Saja Ceramah Sudah berhenti Kenapa Gak dapat Surat izin Belum meninggal lagi Sudah ceramah Sudah putus Tapi ada orang Yang apapun terjadi Sudah meninggal Tetap mengalir Maka bangunlah Lembaga pendidikan Lembaga sosial Lembaga dakwah Hari ini Tiga-tiganya Berjalan Dakwah BKMT Berjalan Sampai ke Pelosok Kampung Ibu-ibu camat Istri-istri camat Istri-istri lurah Ikut semua BKMT Kenapa Karena istri bupati Ikut Begitu kata Imam Abdul Rahman Ibn Khaldun Seorang sosiolog Muslim dari Tunisia Rakyat Mengikut Agama penguasanya Kenapa Istri-istri camat Istri-istri lurah Istri-istri kades Itu semangat Ikut ngaji Karena istri bupati Ngaji Kalau istri bupati Susah Ya dia ikut Apa Jadi ketika Dia ikut Pengajian Ceramah Ustaz Abdul Somad Datang Mereka hadir Semua Kenapa Dan siapa yang mendapatkan Pahala itu Jadi kalau hari ini Orang ada mengatakan LML Multi level Marketing Yang Bonusnya 5-10% 5-10% Ada yang 100% 100% Yang melaksanakan 100% Yang punya ide Zaman dulu Siapa yang membuat kebaikan Falahu ajruha Dia dapat Dia dapat pahalanya Dan orang yang melakukannya Setelah dia meninggal dunia Almarhumah meninggal 2016 Hari ini 2021 BKMT tetap bersemangat Ibu-ibu tetap Ustaz pun memberikan Tausiah Sampai hari kiamat Pahalanya mengalir Kemakam Almarhumah Insyaallah Pentingnya Da'wah Hanya saja orang memahami Da'wah ini Ceramah Kultum Tausiah Da'wah yang lebih hebat Daripada itu adalah Da'wah dengan Kekuasaan Jadi Almarhumah dulu Betul Beliau Singa Podium Sampai hari ini Saya Belum melihat Ada perempuan Indonesia Yang ceramah Berapi-api Di atas mimbar Seperti Almarhumah Lama tadi saya merenung Di jalan Siapalah agaknya Belum nampak saya Tapi insyaallah Anak-anakku di depannya Akan melanjutkan Di masa akan datang Sekarang memang Belum bisa kita lihat Karena pakai masker Tadi ketika berdiri Saya pun Berikut ini Mari kita lihat Persembahan Dari Anak-anak Siswa-siswi kita Dalam hati saya Ini suaranya keluar Apa enggak Soalnya pakai masker Ternyata keluar Malah curiga pula Dalam hati saya Ini jangan-jangan Sudah dipersiapkan Suaranya keluar Dari Itu tadi Asli suara Masya Allah Tabarakallah Artinya apa Bahwa memang Ada kaderisasi Persiapan Dari sekarang Makanya saya Kemana-mana Tausiyah Panitia Toko masyarakat Alik ulama Selalu mengkhawatirkan Ustaz Abu Somad Ustaz Musti Musti punya kader Pelanjut Mereka selalu Mengkhawatirkan saya Karena dia lihat Saya kurus Dia tengok Ini Ustaz ini Nampaknya Tak lama lagi Apalagi setelah Sheikh Ali Jabir Meninggal Meninggal dunia Makin jamaah Ketakutan Mereka mendoakan Mudah-mudahan Ustaz Abdul Somad Karena dia melihat Dari abjad Ah kan Sheikh Ali Jabir Ini Abdul Somad Orang kalau paham Hakikat hidup Dia tidak akan khawatir Tentang kematian Kenapa? Karena meninggal pun Pahalanya tetap mengalir Begitu juga dengan Sheikh Ali Jabir Tetap mengalir Sampai hari kiamat Ini pelajaran penting Tentang dakwah Tapi dakwah Ada seorang Tokoh dakwah Dari Kelantan Bahkan sempat menjadi Menteri Besar Menteri Besar itu artinya Gubernur Kelantan Kata dia dakwah itu Hanya obrol-ngobrol Di kedai kopi saja Saya ketika Dia katakan Dakwah itu Seperti ngobrol Di kedai kopi Tersinggung juga Sakit juga hati saya Masa kita ceramah Mimbar Sampai mau putus Surat leher Apalagi kalau Mikrofonnya rusak Dia katakan Ngobrol kedai kopi Maksudnya setelah Selesai dakwah Pengajian habis Tapi ternyata Asyafiyyah Tidak demikian Dia tidak hanya Pada dakwah Ceramah Tapi Dalam lembaga pendidikan Sehingga hari ini Sampai empat kampus Perguruan tinggi Ada fakultas ekonominya Ada fakultas macam-macam Artinya Orang bisa menjadi Pakar hukum Bisa menjadi ekonom Bisa menjadi dokter spesialis Sekolahnya bisa di Eropa Di barat Dimanapun Tapi tetap Dia adalah Utamanya Da'i Jadi kalau orang Memahami dirinya Da'i Dia bisa jadi Menteri Menteri itu hanya Pekerjaan sampingan Pokoknya adalah Da'i Dia bisa menjadi Kapolda Dia bisa menjadi Dandim Dia bisa menjadi Cawat Tapi itu hanya Sebatas Profesi dunia Intinya adalah Da'i Maka yang dihadapan saya ini Adalah Anak-anakku Yang akan menjadi Da'i Di masa akan datang Insyaallah Amin Da'i dalam Artian yang Lebih besar Sekarang kalau kita Ambil pena Ambil kertas Coba Anak-anak Tulis Apa yang Dikatakan Bapak Ibu guru Apel Dia tulis Gambar Apel Jeruk Dia tulis Gambar Jeruk Lampu Dia buat Gambar Lampu Da'wah Dia buat Gambar Ustaz Somat Dia anggap Da'wah itu Cerama Padahal ada Da'wah yang Tidak Dengan Cerama Da'wah yang Tidak Dengan Kata-kata Itulah Dia yang Paling hebat Da'wah Dengan Perbuatan Sekarang Saya mau Tanya Anak-anak Ustaz Tolong Fokus Lihat Ustaz Mana Yang Lebih Mantap Da'wahnya Ustaz Somat Apa Polisi Karena Tidak ada Polisi Oke Sekali lagi Untuk Meyakinkan Mana Yang Lebih Mantap Da'wahnya Ustaz Somat Apa Polisi Yakin Jangan berpindah Ke lain Jawabannya Ustaz Somat Ustaz Somat Khutbah di Masjid Innamal Khomru Khomar Wal Maisir Judi Wal Ansab Menyembeli binatang Untuk berhala Wal Azlam Mengundi nasib Ramalan Rijusun Najis Min amali Syaitan Perbuatan Syaitan Fajitan Ibu Tinggalkan Khomar Judi Perbuatan Syaitan Begitu Keluar Masjid Disamping Tempat Dekat Parkir Masjid Itu Orang Jual Minuman Keras Gak Berapa Jauh Dari Tempat Parkir Itu Kira-kira Jara Satu Kilometer Disitu Pula Tempat Orang Main Judi Main Biliar Main Gapli Main Taruhan Sabung Ayam Dan Lain Sebagainya Sot Somat Gak Bisa Ceramah Disitu Gak Mungkin Sot Somat Datang Ketempat Sabung Ayam Itu Ya Ayuhallazina Sabung Ayam Tapi Ada Kapolres Polisi Tidak Hutbah Tidak Ceramah Cukup Dengan Pistol Yang Mau Main Judi Silahkan Silahkan Yang Mau Jual Sabu Sabu Yang Sakau Yang Mabuk Silahkan Silahkan Kira-kira Orang Lebih Takut Sot Somat Apa Sama Polisi Tadi Katanya Ustaz Somat Sekarang Polisi Jadi Anak-anakku Yang ada Di depan Ustaz Somat SD Islam SMP Islam SMA Islam Kepesantrenan Solat Berjamaah Hafal Al-Quran Setelah Ini Akan Ada Yang Jadi Polisi Jadi Tentara Jadi Hakim Jadi Pengacara Jadi Lawyer Jadi Pejabat Amin Itu Yang Ustaz Maksudkan Dengan Dakwah Dengan Kekuasaan Ustaz Somat Mengajak Jama' Untuk Bayar Zakat Orang Yang Menyimpan Amas Dan Pera Tidak Mau Membayarkan Zakatnya Sampaikan Kepada Mereka Azab Yang Amat Sangat Menyakitkan Cerama Tapi Ada Orang Tidak Pernah Cerama Bupati Gubernur Palikota Hanya Dengan Tanda Tangan Saja Seluruh Pegawai Pemko Pemda PNS Bayar Zakat Potong Atas Yang Tidak Mau Bayar Zakat Akan Dipindahkan Kedalam Hutan Kira-kira Mana yang Lebih Efektif Ceramah Ustaz Somat Atau Peraturan Bupati Gubernur Malikota Tadi Peraturan Satu Pena Di Ujung Jari Penguasa Menjadi Dakwah Yang Luar Biasa Mengajak Umat Kejalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Betul Itulah Yang Sedang Ada Di Hadapan Ustaz Somat Disini Ada Calon Presiden Disini Ada Calon Istri Presiden Disini Ada Calon Bupati Calon Wali Kota Disini Ada Calon Supir Angkot Tidak Tidak Ada Satupun Yang Mengaminkan Nanti Pas Acara Reuni Reuni Pesantren Yatin Tahun 2050 Sebagian Sudah Meninggal Ustaz Somat Masih Hidup Itu Siapa Yang datang Pake Angkot Itulah Yang Ustaz Doakan Dulu Loh Kok Dia datang Pake Angkot Dia Memang Bawa Angkot Ustaz Tapi Seluruh Angkot Di DKI Punya Dia Emang Matri Tadi Pas Dibilang Supir Angkot Tidak Ada Yang Mengaminkan Begitu Dikatakan Seluruh Angkot DKI Punya Dia Amin Karena Memang Dengan Materi Kita Bisa Menolong Agama Gedung Yang Cantik Dan Indah Termasuk Gedung Kita Termasuk Masjid Dengan Nama Almarhumah Di Depan Ini Semua Dengan Materi Artinya Apa Anak-anakku Sekalian Mesti Menjadi Interpreneur Menjadi Bisnismen Menjadi Pengusaha Negeri Kita Ini Subur Luar Biasa Kalau Mau Nanam Pohon Kayu Di Madinah Itu Keran Airnya Mesti Hidup Di Bawah Tapi Di Tempat Kita Pejam Mata Campakkan Batang Kayu Ke Belakang Tidak Usah Lihat-lihat Tiga Hari Hidup Pohon Apa Pohon Ubi Hidup Gak Akan Mati Saya Di Gurun Pasir Sahara Di Maroko Di Tepi-tepi Rail Kereta Api Ketika Naik Kereta Api Kasab Langkah Kerabat Itu Yang Kelihatan Hanya Pohon Kaktus Pohon Kaktus Itu Dilihat Tidak Enak Buahnya Pun Anyap Gak Ada cantiknya Tapi Tempat Kita Bunga-bunga Indah Luar Biasa Dari Tanah Yang Subur Di Atasnya Minyak Di Bawahnya Minyak Di Bawahnya Ada Gas Di Bawahnya Ada Uranium Di Bawahnya Ada Batu Barah Di Atas Ada Minyak Kelapa Sawit Minyak Kelapa Negeri Luar Biasa Maka Sebenarnya Tidak Ada Negara Yang Rakyatnya Miskin Kapan Itu Di Masa Akan Datang Negeri Ini Akan Tetap Negeri Baldatun Toibatun Warabun Khafur Dengan Anak Anak Yang Ada Di Hadapan Ustadz Somad Harapan Ada Di Tangan Kalian Abdul Soman Sampai Hari Kiamat Tetap Jadi Ustadz Abdul Soman Selesai Taman Inna Lillahu Inna Ilaihi Raji Sodaq Allahul Azim Tapi Anak Anak Akan Menjadi Orang Yang Luar Biasa Ketika Mereka Menjadi Orang Yang Luar Biasa Mereka Berdoa Di Tengah Malam Mereka Solat Sampai Pahalanya Kepada Almarhum K Haji Abdullah Safi'i Sampai Pahalanya Kepada Almarhum Profesor Dr Haji Tuti Alawiyah Dan Sampai Juga Pahalanya Kepada Abdul Sommat Betul Enggak Saya Sangka Tadi Diam Enggak Setuju Masa Iya Sampai Ke Ustaz Abdul Sommat Dia Kan Ceramah Cuman Sekali Sekali Untuk Mengambil Barokah Nama Pernah Menyampaikan Tawziah Jadi Saya Datang Kemarin Berziarah Bersilaturahim Bersiarah Membalaskan Budi Bayi Almarhumah Berziarah Untuk Mengambil Barokah Barokah Dari Orang-orang Yang sudah Beramal Soleh Sebelumnya Dakwahnya Sudah Pendidikannya Sudah Sosial Kalau Hari ini Sekolah Pesantren Yatim 250 Orang Tadi Pak Profesor Mengatakan Satu bulannya Ratusan Juta Dan Dana Itu Datang Dari Hamba Hamba Allah Datang Dari Jaminan Allah Tak Ada Yang Sulit Bagi Allah Tapi Coba Kita Lihat Berita Anak Yatim Bunuh Diri Karena Diminta Uang Sekolah Malu Datang Tidak Bisa Ujian Anak Yatim Tidak Bisa Sekolah Macam-macam Berita Yang Kita Baca Di Internet Di Medsos Di Portal Media Di Harian Orang Artinya Mesti Ada Sepuluh Seribu Lembaga Meniru Seperti Yang Dilakukan Yang Ada Oleh Dilakukan Oleh Syafiq Mesti Dari Mulai Sabang Sampai Papua Karena Kalau Tidak Ini Tidak Akan Terselamatkan Berapa Banyak Dimurtadkan Dimurtadkan Karena Mereka Perlu Makan Makan Tidak Bisa Ditunda Kalau Sudah Perut Keroncongan Maka Mata Menjadi Gelap Tidak Lagi Mana Tahu Halal Haram Orang Kalau Sudah Tidak Bisa Sekolah Tidak Dapat Pendidikan Yang Layak Maka Anak 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 Menjadi Anak Anak Yang Bersyukur Cuman Kadang Kita Kalau Nikmat Itu Ada Di Depan Kita Kita Susah Mensyukurinya Nikmat Telunjuk Ini Kita Tidak Mensyukuri Karena Dia Ada Terus Coba Kalau Telunjuk Ini Tiba Tiba Sakit Kanan Sakit Kiri Pun Sakit Disitulah Baru Kita Tahu Nikmat Telunjuk Begitu Juga Kalau Mau Mensyukuri Nikmat Coba Pergi Kelampu Merah Lihatlah Anak Anak Yang Seusia Kita Mencari Duit Bukan Untuk Bayar Ruang Sekolah Hanya Untuk Makan Jadi Anak Anak Ku bisa Sekolah Free Gratis Manfaatkan Kesempatan Ini Sebaik Baiknya Buat Berprestasi Tadi Ibu Sudah Menyebutkan Bahwa Ini Berprestasi Antar SD Se Indonesia Bukan Kaleng Kaleng Ini Aluminium Kelas Tinggi Angkat Prestasi Ini Terus Dipertahankan Kalau Kamu Memang Batu Permata Insyaallah Dua Tiga Kali Gesek Menjadi Batu Permata Yang Akan Diikat Dengan Mas Murni 24 Karat Akan Disematkan Di Tangan Seorang Ratu Yang Cantik Jelita Dan Ketika Dia Memakai Permata Dengan Cincin Yang Cantik Itu Semua Yang Melihat Dia Berdecak Kagum Semua Orang Akan Melihatnya Seperti Melihat Kucing Tapi Kalau Batu Yang Tidak Berkualitas Setengah Mati Menggosoknya Dia Taklah Akan Menjadi Batu Gilingan Tapi Batu Gilingan Pun Tidak Hina Menjadi Batu Gilingan Pun Tidak Berarti Tidak Bermakna Dia Tetap Juga Akan Menjadi Batu Gilingan Untuk Sambal Terasi Tapi Tentu Posisinya Masing-masing Kami Tidak Faham Apa yang Ustadz Katakan Nanti Diulang Dua Tiga Kali Dengar Faham Insyaallah Tapi Ceramah Ustadz Kan Cuman Sekali Tonton Tonton Di Ustadz Abdul Soman Official Subscribe Like And Share Kan Aku Yang Dimulihakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dulu Ustadz Sebelum Kemesir Itu Pelatihan Bahasa Arab Dulu Di Jakarta Tempatnya Tidak Secanggih Seindah Pusiba Pusat Studi Bahasa Arab Tadi Pak Pro Menunjukkan Lihatlah Ustadz Soman Semua Calon Mahasiswa Al-Azhar Kairo OIAA Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Maka Calon-calon Siswa Yang akan Berangkat Pelatihan Bahasa Arab Masyaallah Cantik Indah Dulu Ustadz Abdul Soman Pelatihan Sebelum Ke Al-Azhar Kairo Dua Bulan Semua Yang Orang Jakarta Bekasi Depok Bogor Pulang Kalau Hari Saktu Hari Ahad Libur Ustadz Abdul Soman Dengan kawan-kawan Dari Aceh Dari Madura Dari Kalimantan Dari Sulawesi Tidak pulang Tetap di Jakarta Dua bulan Kosong Hari Ahad Dari Ahad Tidak ada Kegiatan Kemana Kita Ya kita Jalan-Jalan Aja lah Tapi kita Kan bukan Orang Jakarta Ya bukan Orang Jakarta Kan Dilarang Jalan-Jalan Di Jakarta Naik Metro Mini lah Kami Sama Kawan-kawan Calon Mahasiswa Al-Azhar Terus Kita berhenti Di mana Mana gedung Yang paling tinggi Kita berhenti Oh Kita berhenti Di sini Plaza Jakarta Di tempat kami Plaza itu Mall Turun Naik ke atas Ternyata bukan Mall Kantor Naik ke atas Jalan-jalan Tiba-tiba Teman saya Yang satu Loh Mana si Anu tadi Rupanya dia di belakang Dia duduk Nyantai Di kursi Saya jeput ke belakang Kenapa Saya katanya Coba lihat Kursi ini Kenapa Lihat harganya Satu ini Kursi 15 juta Terus Kenapa kamu Duduk di sini Mana tahu Nanti kita mati Paling gak pernah Duduk di kursi 15 juta Kursi Kayu Jati Satu Kursi Harganya 15 juta Tahun 1998 23 tahun Yang lalu Sebelum kami Kemusir Kursi Dari kayu Kayu jati Ngun Dari pedalaman Hutan Jepara Kayu jati Di tengah Hutan Tidak ada yang Peduli dengan Kayu jati Di tengah Hutan Tapi ketika Dia dipotong Dijemur Dikeringkan Dipahat Diukir Setelah Dia cantik Dibawa Ke Plaza Jakarta Semua orang Ingin duduk Di atasnya Bahkan Yang gak Punya Duit pun Duduk Sebentar Pun Jadi Saya Saya bilang Kamu Ngawor Apanya Udah Ayo Kita Jalan Ayo Begitu Dia pergi Saya Duduk Di situ Paling gak Aku Pernah Juga Duduk Di Kursi 15 Juta Hanya Ingin Menjadi Tempat Duduk Sajapun Perjuangan Yang luar Biasa Artinya Apa Ketika Anak-anakku Sekarang Kalian Sedang Berjuang Mungkin Tidak Dipandang Orang Mungkin Disepelekan Orang Mungkin Diremehkan Orang Tapi Ketika Kalian Nanti Sudah Menjadi Kayu Jati 15 Juta Mudah-mudahan Tidak Ada yang Jadi Kayu Jati Semuanya Menjadi Orang Yang Duduk Di Atas Kursi Kayu Jati Perjuangan Itu Orang Hanya Tahu Setelah Melihat Hasilnya Nanti Alumni Dari Pesantren Yatim Asyafi'iyah Menjadi Menteri Menjadi Gubernur Menjadi Pejabat Menjadi Orang Kaya Menjadi Milioner Menjadi Kongumrat Sampai Beritanya Kebukan Baru Kenal Ustaz Abdul Soman Ini Ada Berita Alumni Oh Itu Santri Saya Kenal Ustaz Dengan Dia Mungkin Saya Gak Kenal Dia Tapi Dia Pasti Kenal Lama Saya Ini Putu Kami Dulu Kan Saya Ceramah Di Pesantren Mereka Dulu Di Tahun 2011 Bulan 2021 Januari Saya Ceramah Di Sana Waktu Itu Dia Sekolah Situ Mungkin Sudah Taman Gak Tau Lah Pokoknya Saya Penasib Kalau Sama Yang Ditangkap KPK Itu Saya Gak Kenal Semua Orang Akan Mengakui Kalian Anakku Semua Orang Akan Bangga Dengan Kalian Termasuk Ustaz Abdul Soman Sebetulnya Apa Yang Dicari Abdul Soman Keliling Dari Sabang Sampai Papua Pergi Australia Pergi Ke Hongkong Gak Jadi Masuk Karena Dilarang Yang Dicari Abdul Soman Itu Apa Sebetulnya Saya Tidak Mencari Apa Saya Cuma Mencari Kenangan Baik Ketika Kalian Menjadi Orang Baik Kalian Punya Istri Punya Anak Baik Baik Kalian Punya Santri Baik Baik Lalu Kemudian Kalian Bacakan Al-Fatihah Lapang Kubur Abdul Soman Terang Benderang Alam Barzah Abdul Soman Di Tengah Malam Kalian Akan Terbangun Berdoa Kalian Pejamkan Mata Kalian Kalian Terkenang Dimana Kalian Sekolah Dulu Ingat Kalian Pada Profesor Ingat Kalian Kepada Almarhumah Ingat Kalian Kepada Almarhum Kiyai Kalian Bacakan Setelah Kalian Ingat Kalian Peningat Oh Iya Abdul Soman Almarhum Abdul Soman Al-Fatihah Sampai Nanti Jangan Bacakan Sekarang Jadi Supaya Anak-anak Paham Mindset Nya Mesti Diluruskan Kalau Tidak Dia Akan Hanyut Dengan Dunia Dengan Segala Macam Pernak Pernik Dunia Yang Menghanyutkan Ini Jadi Cukup Berziarah Kemakam Profesor Doktor Hajah Tuti Alawiah Itu Sudah Pelajaran Yang Luar Biasa Cukup Kematian Sebagai Nasehat Singa Singa Indonesia Mengunjungi Lima Benua Beritanya Tadi Saya Baca Umur Sembilan Tahun Sudah Membaca Al-Quran Di Istana Negara Di depan Presiden Sukarno Bayangkan Yang Sembilan Tahun Yang Yang Umur Sembilan Tahun Angkat Tangan Sudah Lewat Semua Coba Nanti Tulis Menulislah Supaya Orang Di Masa Akan Datang Tahu Bahwa Kau Pernah Hidup Di Masa Lalu Kalau Al-Marhumah Umur Sembilan Tahun Sudah Berani Baca Quran Di Depan Presiden Sukarno Kira-kira Apa yang Aku Lakukan Muhammad Al-Fatih Umur 21 Tahun Menaklukkan Konstantinopel Membangun Masjid Merubah Namanya Menjadi Istanbul Lalu Engkau Aku Sudah Menaklukkan Tiga Gadis Pujaan Hati Apa Karya Yang Sudah Kita Buat Untuk Bangsa Indonesia Untuk Umat Negeri Ini Amat Sangat Mengharapkan Orang Orang Banyak Orang Pintar Anakku Negeri Ini Tidak Kekurangan Orang Pintar Coba Baca Berita Yang Korupsi Korupsi Itu Rata Rata Sekolah Hewat Hewat Bahkan Beberapa Yang Doktor Tapi Ada yang Kurang Apa Dia Ahlakul Karimah Tidak Berakhlak Tak ada Sopan Santun Kita Kadang Respek Dengan Orang Itu Bukan Karena Titelnya Bukan Karena Ilmunya Banyak Orang Berilmu Tapi Karena Akhlaknya Tertawan Hati Kita Karena Budi Bekertinya Tertawan Hati Kita Karena Kebaikan Ketulusannya Makanya Allah Tidak Ada Memuji Nabi Muhammad Ya Muhammad Salat Tahajud Mau Sampai Kakimu Bengkak Gak Ada Ya Muhammad Engkau Pergi Ke Makkah Mulai Balik Setahun Dua Kali Gak Ada Tapi Yang Dipuji Allah Apa Wah 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 Akhlak Saya Menemukan Akhlak Yang Luar Biasa Pada Anak Anak Sekalian Maka Akhlak Ini Mesti Kita Jaga Sampai Hari Kiamat Amin Akhlak Ini Tidak Bisa Dituntut Tidak Bisa Dipelajari Dia Hanya Diamalkan Dalam Kehidupan Kita Pandai Merasakan Perasaan Orang Lain Ada Penyakit Yang Diderita Oleh Anak Anak Yang Dibesarkan Oleh Nenek Apa Penyakitnya Penyakit Gak Bisa Mengikat Tali Sepatu Pernah Dengar Penyakit Belum Selama Ini Penyakit Dengar Yang Paling Populer Popit Selama Ini Penyakit Jantung Koroner Selama Ini Penyakit Tulang Ada Penyakit Namanya Tidak Pandai Mengikat Tali Sepatu Penyakit Ini Didirita Oleh Anak Anak Yang Dibesarkan Oleh Kakek Dan Nenek Bapaknya Sibuk Maknya Sibuk Lalu Anak Ditumpangkan Dititipkan Ke Kakek Dan Nenek Kakek Dan Nenek Sangat Sayang Kepada Cucu Belum Lagi Dia Mau Terlintas Di Pikirannya Sudah Mau Makan Belum Bilang Makan Baru Bilang Mak Belum Habis Kalimatnya Belum Kan Sudah Disuapkan Belum Sudah Dicebokkan Baru Matanya Melihat Sepatu Sudah Diikatkan Nomakan Disuapkan Semuanya Akhirnya Apa yang Terjadi Ketika Kakek Meninggal Ketika Nenek Meninggal Ini Cucu Tidak Kekurangan Apapun Punya Rumah Punya Mobil Punya Uang Tapi Ada Satu Dia Tidak Punya Kemampuan Untuk Hidup Mudah Stress Mudah Depresi Tidak Kuat Menjalani Hidup Jadi Lama Saya Berpikir Kenapalah Dulu Kami Sekolah Ke Mesir Habis Itu Pergi Ke Maroko Habis Itu Pergi Ke Sudan Habis Itu Masuk Ke Dalam Hutan Kur'an Kur'an Dibaca Di Medan Di Pekan Baru Di Jakarta Dengan Yang Di Mesir Sama Tidak Ada Bedanya Bahasa Arab Sama Yang Dipelajari Di Maroko Dengan Di Jakarta Lalu Sebenarnya Pergi Jauh Jauh Itu Untuk Supaya Belajar Hidup Bagaimana Mandiri Berbeda Antara Orang Jalan Santai Dengan Lari Dikejar Anjing Kok Kenapa Larimu Gak Kencang Ya Gak Ada Yang Ngejar Adik-adik Kalau Mau Nanti Mana Tahu Ada Lomba Lari Latihannya Yaitu Ikatkan Bangkai Tikus Kasih Anjing Herder Tiga Dari Belakang Itu Bisa Kencang Kalah Valentino Rossi Apa Sebetulnya Ingin Ustaz Somad Sampaikan Menjadi Yatim Bukan Kehinaan Menjadi Yatim Bukan Takdir Buruk Tapi Ada Rahasia Di balik Itu Imam Syafi'i Yatim Syekh Yusuf Al-Qardawi Yatim Puncanya Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wassalam Dia Menjadi Raja Orang Gak Heran Kenapa Dia Raja Karena Bapaknya Raja Karena Kakeknya Raja Tapi Kalian Menjadi Orang Sukses Apa Dia From Zero To Hero Dari Nol Menjadi Berprestasi Jadi Jangan Pernah Menyalahkan Takdir Jangan Pernah Menjelekan Nasib Allah Punya Cerita Skenario Yang Indah Di balik Kehidupan Kalian Supaya Kalian Mandiri Supaya Kalian Berhasil Supaya Kalian Punya Cita-cita Tinggi Cita-citanya Gantungkan Setinggi Bintang Di Langit Tapi Kaki Kalian Tetap Menginjak Di Bumi Jangan Sampai Kaki Kalian Tidak Menginjak Bumi Karena Yang Tidak Menginjak Bumi Itu Hantu Apa Maksudnya Cita-citanya Setinggi Bintang Terserah Cita-citanya Mau Jadi Apa Kakinya Tetap Menginjak Di Bumi Tetap Rendah Hati Tetap Tawaduk Tetap Mendoakan Tetap Taat Kepada Guru Kakak Kelas Dan Abang Abang Sekalian Kita Mulai Jam 5 Sekarang Sudah Jam 5 40 40 Menit Kebersamaan Kita Ini Insya Allah Bernilai Amal Soleh Banyak Hal Banyak Kata-kata Yang Tidak Berkenan Di Hati Menyinggung Perasaan Amba Allah Yang Daif Di Depan Profesor Depan Ketua Pembina Depan Ketua Ayasan Depan Ketua BKMT Depan Bapak Rektor Saya Mohon Maaf Al-Fatiha Turunkan Keselamatan Kerahmatan Keberkahan Kepada seluruh Jamaah Ini Ya Allah Bil khusus Para pemimpin Pemimpin kami Ketua Ayasan Ketua Pembina Bapak Rektor Ketua Badan Kota Majlis Ta'lim Tawwil Umur 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 Yang Panjang Itu Berikan Keberkahan Untuk Umat Ya Allah Allah Tempatkan Kami Di tempat Yang Penuh Berkah Kerana Engkau Sebaik Baik Penempat Makhlukmu Ya Allah Makhluh Hasbun Hasbun Allah Wa Ni'mal Wakil Ni'mal Maula Wa Ni'mal Nasir Wa La Hawla Wa La Quwata Illa Billah Al-Ali Al-Azim Allah Maja'al Abna'ana Wabanatina Minas Salihina Wassalihat Jadikan Anak-anak kami Santriwan Santriwati Anak-anak yang Salih Dan Salihah Min Hufazil Quran Wal Hafizan Menjadi Para penghapal Quran Minal Mujahidina Mereka akan Menolong Agamamu Dengan Harta Kekuasaan Dan jabatan Yang kau titipkan Dipundak Mereka Ya Allah Wa Jaga mereka Dari segala Perbuatan Jelik Tercelam Mungkar Ada pun Para pendahulu Kami Bilkhusus Al-Marhum Al-Mawfurlah Ke Haji Abdullah Syafi'i Profesor Doktor Haji Tuti Alawiah Usulihim Wafuru'ihim Para pendahulu Mereka Anak cucu Keturunan Mereka Yang masih Hidup Berikan Mereka Istiqamah Iman Dan Islam Yang Sudah Mendahului Kami Jadikan Kubur Mereka Salah Satu Dari Taman Taman Surga Allah Allah Al-Fatihim Al-Fatihim Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba Yang keluar dari mulut kami Masukkan kami ke dalam surga Pertemukan kami dengan K.H. Abdullah Syafi'i Pertemukan kami dengan Almarhumah Prof. Dr. H. Tuti Alawiyah Pertemukan kami dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad Terima kasih Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!